Halo semua, dengan Johan disini dan di depan gue disini ada 2 kabel Dimana kabel ini tuh dari Hakuge Nah, kalau kalian mau nanya kenapa, wah kok beda sekarang gak, lebih cakep Ya, karena gue mendengarkan komentar dari kalian tentunya Dimana background yang ini gue udah ganti Gue udah curhat, backgroundnya gue ganti dan gue sudah membeli lampu-lampu-lampu Biar dia lebih soft dan lebih enak aja dilihatnya Ya, itu gue masalah ini doang sih, kok gue jadi curhat sih Oke, gak, gak, balik lagi ke topik utama Disini BTW gue sudah mendapat pinjaman dari Hakuge Dimana disini gue ada 2 kabel ya Yang satu ini adalah namanya itu adalah Morning Sky Dan yang satu lagi adalah Broket, Flower Broket Gue gak tau disebutnya gimana, pokoknya Flower Brokcade Nah, penasaran seperti apa? Opening dulu dong Nah, halo guys Di depan gue ini Gue sedang mendapat pinjaman dari Hakuge Seperti yang udah jelaskan Ada 2 ya Sini gue akan singkirkan terlebih dahulu Yang akan pertama gue bahas itu adalah yang pertama yang paling murahnya dulu Yaitu adalah Morning Sky Kabel Morning Sky ini sendiri itu dibanderol dengan harga 129 USD Dan apa sih spesifikasinya, apa aja sih Nah, dia tentunya menggunakan jack 3,5 mm Seperti yang kalian bisa lihat Dan dia itu dual pin ya Nah, oke Mana nih dual pinnya Nah, oke Dia itu dual pin 0,78 mm Untuk spesifikasi kabelnya sendiri Dia 4 blade 4 blade tentunya Dan dia menggunakan 50% Litz Silver Plated 6N OCC Dan 50% Litz Cooper 6N OCC Jadi, dia gabungan antara Silver Plated dan juga Cooper Nah, apa sih perbedaannya Apa sih perubahan yang didapat setelah menggunakan kabel ini Untuk perubahan yang gue dapat dari menggunakan kabel ini itu ada beberapa ya Yang gue notice Yang pertama itu adalah staggingnya tentunya lebih luas Dan detail sedikit lebih Lebih gimana ya Lebih berasa gitu Dan untuk impact busnya itu menurut gue tuh jadi lebih berbobot dan lebih berimpact gitu menurut gue Tapi tidak untuk over bass atau gimana ya Nggak sampai kayak butek gitu Jadi kayak hanya menambah bobot untuk bassnya sendiri Dan untuk midnya sendiri menurut gue jadi lebih rapih dan smooth Tapi tidak maju atau forward atau mundur gitu Jadi kayak lebih smooth gitu loh Dan untuk instrumennya menurut gue ya Standar aja Untuk pemisahan instrumental menurut gue juga cukup agak rapih Tapi menurut gue ya agak cukup aja gitu loh Dan untuk panjangnya sendiri tentu disini dia 1,2 meter ya Seperti standarnya gitu Dan menurut gue sini sih buildnya cakep banget ya Seperti nggak salah disini dia kayak kokoh gitu loh Dan untuk splitternya sendiri pun juga cakep gitu menurut gue Nah seperti nggak salah disini tuh splitternya cakep banget Sumpah Dan disini ada kayak untuk splitter untuk kalian saat masukin ke kabel kemana Itu berfungsi untuk biar lebih rapih aja gitu Dan ya menurut gue kalau untuk yang morning sky ini Itu menurut gue cakep Dimana dia simple Menggunakan 3,5 mm dan juga 2 pin 0,7 mm dan suara yang dihasilkan itu menurut gue cukup agak signifikan Tapi tidak merubah signature dari chance kalian sendiri tentunya BTW kalau ada yang tanya Gun bisa nggak nih kalau 0,78 mm pakai KMMCX bisa Kalian harus cari kompeternya tentunya Oke Nah yang kabel berikutnya disini yang gue dapet pinjaman adalah Dari Aku kayaknya adalah yang ini Yang ini sih menurut gue nih cakep banget sumpah BTW ini tuh namanya itu flower broket Dimana disini dibanderol dengan harga 199 USD Ya selisih 70 USD dibandingkan dengan morning sky yang ini Dan dia itu 8 braid Dan spesifikasinya ini tuh agak unik ya Ini gue nggak tau Nah kita akan notice yang dari kata-kata depannya dulu ya Yang pertama dia tentu menggunakan check balance 4,4 mm Oke Dan disini yang uniknya adalah Dia ada 2 warna aksen warna Dimana disini ada gold disini dan ini silver gitu loh Dan menurut gue sih memberikan kesan agak mewah dan cakep menurut gue Dan butenya itu rapi Sumpah ini gue nggak tau Ini rapi banget sih Dan kalian lihat nih Splitternya juga bagongnya segidai gini loh Disini itu silver Dan disininya itu gold Cakep gitu loh Aksennya itu gabungan antara gold dan silver Untuk jack dan juga si ininya Splitter dan juga slidernya juga Aksen apa sih Gold dan juga silver gitu loh Cakep menurut gue Dan tentunya dia juga 0,78 mm dual pin Seperti yang kalian bisa lihat disini Dia masih menggunakan dual pin Oke Nah Dan ya Kalau yang biru ini untuk yang kiri Dan yang merah ini untuk yang kanan Untuk spesifikasi ini sendiri Menurut gue agak unik ya Nah ini kalau kalian bisa Sendiri kabelnya Fokus Nah Kalau kalian bisa lihat disini Kabelnya itu agak unik Dimana dia menggunakan 10% Grave pin 30% gold plated 30% Leads silver plated OCC Dan 30% Blue leads Cooper Silver Ya Ini makanya gue bingung nih Kok macem-macem gitu Ini kabel segini Dia tapi menggunakan Kayak macem-macem Spesifikasi gitu lah Ada gold Silver plated Blue leads Gue-gogu Gue kada gimana ya Kada bingung gitu Dengan Eh goyang Dengan menggunakan Ini kabel Spesifikasinya Rada-rada Bingungin Ya mungkin gue Gue kan Sering-sering rakit Kabel atau segala macem Tapi Ini pertama kali gue menemukan Spesifikasi kabel Yang agak unik seperti ini gitu Oke Back lagi untuk Ke bagian suara Untuk suara yang dihasilkan Menurut gue disini Detailnya gue gila Ini detailnya Super banget sih Ini detailnya itu Sangat nganotis Saat kalian pertama kali nyolok Dan yang paling gue Gue kagetin adalah Biasanya 4,4 itu Jika 4,4 itu adalah Memberikan Efek bus Yang menurut gue Rada bumi Dan berbobot Tapi kalau disini tuh Gimana ya Bus yang dihasilin tuh Ada Tapi tidak sampai Menambah bobotnya gitu Jadi kayak Rada unik Beda dengan yang Morning Sky Itu menambah bobot bus Malahan disini tuh Kayak terkesan Kayak kebalikannya Si Morning Sky Kayak gitu loh Nah Yang paling gue suka Disini itu adalah Apanya ya Detailnya Itu cakep Cakep api Sumpah Dan yang Gue unikin lagi Disini adalah Midnya Disini itu Jadi Rada maju Staggingnya jadi lega Dan juga Gimana ya Hike yang dihasilin tuh Jadi Jadi lebih Cering Tapi gak Nyampe kayak Ngebeset kuping Atau misalkan Sakit gitu kuping kalian Gue disini Btw menggunakan Avi 1Lit Essonion Dari Avara Oke Nah ini Gue udah pake hampir Udah setahun Kayak mungkin Nah Jadi gue menggunakan Ini doang Jadi pake 1BA Jadi Kayak ke notice gitu Kalau kalian Nambah bus Atau gimana Gue rasanya Kayak ke notice gitu Untuk yang Morning Sky ini Kalau kalian suka Untuk menambah bobot Menurut gue Kalian cocok Untuk beli Yang Morning Sky Tapi kalau menurut gue Kalian suka yang detailing Dan juga yang Sedagingnya loga Mid maju Dan juga Rapih banget Menurut gue Menurut gue Kalian bisa cocok Untuk beli yang Flower Pocket ini Ini bagus sih Swear Nah Itu aja Yang bisa gue berikan Untuk Spesifikasi Mengenai Dua kabel Hakugei Yang menurut gue Ini excited Banget Untuk kalian beli Oke Sekian itu aja Yang bisa gue berikan Dan See you next time Bye bye Btw kalian bisa berikan 1 sampai 10 ya Ini menurut kalian Gimana setupnya Apa kalian suka Atau enggak Tulis di kolom komentar Oke Bye bye